halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat dapur manda gimana masih semangat puasanya insyaallah masih semangat untuk masak sendiri insyaallah nah kali ini aku mau bikin sesuatu yang gampang banget dan pastinya teman-teman udah kenal ya ini apa sih yang mau manda bikin ya bener banget jadi aku mau bikin skutel makroni tapi makaroninya dan sausnya aku pakai dari lafonte yaitu ada nih yaitu makaroni lafonte dan juga saus bolognaisnya untuk pelengkapnya aku tambahin disini adalah sosis dan juga buang bombay gampang banget gak pakai susah pokoknya kalau masak bareng manda ya kan sekarang kita akan mulai dengan yang pertama adalah membuka lafontenya jadi makaroninya aku buka ini seperti ini banyak banget jadi teman-teman kalau buka makaroni hati-hati ya jangan tergoda untuk masak semuanya karena ini hasilnya jadi banyak banget nah jadi aku cuma pakai separohnya dari ini aja nah kita siapkan akhirnya untuk merebus dan juga kita masukkan makaroninya separoh ya teman-teman nah ini separoh aja tadaaa tuh sudah kemudian sesudahnya adalah kita beri dia minyak jadi ini kita beri minyak sebenarnya apa dia termasuk golongan pasta jadi ketika direbus dia akan apa namanya lengket ya satu dengan yang lain nah ini kita panaskan dulu di kompor nah sembari menunggu dia matang sekarang kita akan siapkan dulu untuk sausnya nah jadi lafontenya bolonaisnya ini kita siapkan aja kemudian aku pakai disini dua telur nah kemudian sekarang aku mau kupas sih bawang bombaynya dulu nah jadi bawang bombaynya ini akan kita potong aku sih biasanya motongnya kotak aja nah jadi satu buah bawang bombay itu untuk saus sebanyak ini kemasan seperti ini itu udah cukup ya jadi nggak nggak kelebihan dan kita nggak usah pakai lagi tambahan macem-macem seperti apa namanya eh bawang putih itu nggak usah kalau mau nambahin paling nanti tambah aja oregano ya teman-teman nah jadi ini sudah kita potong kotaknya kita selesaikan dulu potong dia terus ini nah jadi ini mau aku masukkan dulu aku tumis baru nanti kita potong-potong sosisnya ya nah kita sudah siapkan wajan disini kemudian kita nyalakan apinya selanjutnya kita tumis nih bawang bombaynya gunakan aja api kecil dan lalu kita tumis dia nah ini tinggal kita tumis aja seperti ini nah ini la fontainya udah aku buka dan sekarang sosisnya mau aku potong yang pertama aku bagi dulu dia jadi empat seperti ini tuh ya dan kemudian tinggal kita potong dia kotak sesuai dengan bawang bombaynya nah seperti ini kita beri sosis bulat-bulat untuk topping juga oke nah ini bawang bombaynya tadi sudah kita tumis dengan menggunakan margarin ya dengan api kecil tentunya dan di sebelahnya ada makaroni yang sedang kita tebus nah kalau sudah kemudian kita masukkan disini adalah sosisnya nah jadi ini kita tumis sosis dan juga bawang bombaynya teman-teman nah kalau sudah kemudian kita masukkan ini adalah la fontain bolognise gitu dan kita akan tumis disini kita tumis nah ini udah mengejutkan sangat ya ini ada sisanya kita tambah air tapi sedikit banget ya teman-teman nah ini sekarang kita mulai aduk kalau sudah kemudian ya kalau kita cek di sebelah ini adalah tadi makaroninya dan dia belum matang ya Kita masukkan bumbunya Aku pakai disini adalah Kaldu jamur Jadi aku pakai 1 sendok teh Kaldu jamur Kemudian as per 4 sendok teh Garam Kemudian aku tambahkan Disini adalah Oregano Aku pakai oregano disini Dan aku masukkan 1 sendok teh Karena ini yang bikin Pastanya itu Sangat spesial Nah ini Nah Kemudian kita ratakan Karena aku dan panda itu Sudah tidak menggunakan gula pasir Makanya untuk kemanisnya Aku tambah disini Menggunakan madu saja Aku suka madu hutan Dan suka madu randu Jadi aku tambahkan 2 sendok teh ya Oke Supaya dia ada manis Ada gurih Dan Yummy banget lah Jadi gurih itu Perpaduan Karena manis Dan asin yang pas Ya kan Nah ini Kemudian Ini sebenarnya udah matang ya Untuk sausnya Kemudian kita masukkan Yang terakhir adalah Ini Sosis yang tadi Nah yang bulat-bulat Kita masukkan Nah ini Sekarang tinggal kita tunggu Dia matang Nah ini Jadi ini sudah matang Untuk sausnya ya Teman-teman Kemudian Ini kita ambil Tuh ini adalah Makaroninya Tuh aku mau saring Nah jadi Ini makaroninya Dan tinggal dimasukkan Tuh Ini Sudah Sudah yummy banget nih Enak banget Ini udah jadi pasta makaroni ya Teman-teman Nah jadi Pokoknya masak itu Gampang-gampang aja Gak ada yang susah Yang penting Ada kemauan untuk memasak Nah Sudah Ini Sudah matang Selarang Pasta makaroni Dari dapur mandak Ini tinggal kita Tunggu aja Supaya bumbunya Bersatu bersama makaroninya Dari dapur mandak Enak banget nih Dipake untuk bubuk buka Udah Sangat Sangat enak Dan mudah Bukan Bikin ya Kita tunggu dia Matang aja Nah Ini Dia sudah Matang Sudah Meresap ya Ini Sama sausnya juga Manda matikan apinya Nah Demikian cara membuat Pasta makaroni Ala dapur mandak Matikan Dan Selamat berbuka ya Selamat mencoba juga Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya Ditunggu Sekian dari mandak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Hai semua Masih tentang Pasta makaroni Dan sekarang aku mau Bikin Hampers Nih Jadi aku mau bikin Hantaran Tuh Dari Tadaaah Tuh Pasta makaroni Yang kita udah bikin tadi Nah Jadi teman-teman Aku cuma siapin nih Seperti ini Nih Ukurannya aku gak tau Yang penting Bentuknya lucu Kemudian kita tinggal taruh Misi makaroninya disini Tuh Nah Jadi kita taruh makaroninya disini Dan sosis-sosisnya Pastinya Terus Ini Wuuu Luxiami Kemudian sosis yang Tadi yang gede-gede Itu ditaruh sebagai Toppingnya Nah Seperti ini Dia cantik banget ya Dijadikan Dijadikan Hampers Tuh Jadi teman-teman Berbagi itu Bisa banget ya Dari dapur Nih Kemudian Sudah ini tinggal Dirapih-rapihin Seperti ini Tuh Kemudian Untuk toppingnya Jadi aku beri Paksan keju disini Aku pakenya Kejunya cheddar aja Nih craft Nih craft Kemudian aku Sudah diserutin diatasnya Seperti ini Wih Bentuknya udah Beda Udah cantik banget Udah layak banget lah Di Antarin buat yang tersayang Nah Seperti ini Gampang banget Bukan Kemudian kita tutup Dan lalu kita Antarin Untuk orang yang Mau kita Antarin Hampersnya Nah Jadi Hampers berbuka puasa Bisa banget Dari dapur kita ya Karena ini masih panas Jadi Better untuk dibuka Nah Jadi nanti Begitu sudah dingin Baru deh kita tutup Nah Sekian dari Dapur Manda Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Di tunggu Sekian dari Manda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah